Halo guys, kita baru saja pulang dari kampung Hari ini tuh kegiatannya sangat menarik sekali Karena Brian ulang tahun dari Kompak yang kelima tahun Kompak itu komunitas perempuan, adat, kampung, hobok Waktunya kita pulang, kita akan bertemu lagi besok hari Selamat hari Bye Selamat hari Selamat hari Selamat hari Selamat hari Selamat hari Selamat hari ini lewat kampung Ivar Besar ya jadi pertama-tama dari rumah keluar terus ke arah bandara lewat lagi terus lewat belakang bandara terus kita tujuannya tuh ke jembatan kuning jadi jembatan jembatan kuning ternyata tengah-tengah itu kan bisa lihat di antara sisi kiri dan kanannya itu danau danau Sentani kita akan ke Jeku Jeku jembatan kuning dari situ baru akan menyebrang ke Kampung Hobo jadi aksesnya tuh kan bisa tidak ada akses transportasi umum ya sepertinya kalian bisa pakai ojek eh transportasinya tuh mungkin ojek kalau mobil kayaknya tidak ada untuk ke jembatan kuning dari situ kan bisa naik speed 5000 ke Kampung Hobo dekat sekali jadi saya mungkin tidak bisa cerita banyak tentang perjalanan ini atau kegiatannya seperti apa apa terbangun kegiatan dan lain-lain karena saya hanya bertugas untuk bantu saja Oke jadi jembatan kuning nih ini salah satu maskot juga kayak kayak satu tempat biasa orang foto-foto juga disini Ayo kita tiba sekali lagi sama ojekom semua jangan lupa like share comment dan subscribe dan dukung channel ini supaya saya terus membuat konten-konten naik buat kami semua macam yang satu ini jadi pokoknya satu senang bisa nikmati udara yang sejuk sekali jadi dan speed disini cukup lancar ya pokoknya kalau ke Kampung Hobong tuh 5.000 kalau kampungnya ya semakin jauh semakin jauh ya harganya juga semakin naik Rp10.000 Rp20.000 sampai Rp50.000 jadi kalau kamu mau main-main ke kampung-kampung di Danau Sentan itu pastikan kan naik dari dermaga yang tepat jadi ini dermaga untuk yang tamu nanti stoknya di sini di Kampung Hobong nih di dermaga yang itu dan karena saya disini membantu kejahatannya ini ada pakai email jadi saya harus briefly begitu secepat-cepat pelajari ininya sesunan acaranya dan lain-lain jadi ya namanya bantu masyarakat tuh tidak ada kata tidak ya itu prinsip buat saya tidak perlu mengharapkan apa-apa apa-apa yang penting itu kita bantu saja dulu karena solidaritas kebersamaan kita apalagi masyarakat adat itu penting sekali untuk kita support dalam bentuk apapun dan yang menarik buat saya tuh tenda-tenda ini tidak disewa tapi tenda-tenda ini aset kampung jadi Bumdes kampung Hobong jadi mereka punya aset saya kira itu bagus menarik sekali jadi karena saya MC jadi sebisa mungkin dari atas panggung tuh saya coba ambil gambar yang bisa dapat jadi ini ibadah syukur ibadah syukur hud kelima komunitas perempuan adat Kampung Hobong selesai MC untuk pulang halo guys jadi ini saya cerita dengan sista Ana, sista Yanti, bro Billy dan kakak Imel kita tim kecil yang solid kita berusaha untuk saksikan kegiatan tersebut dan kita sempatkan diri foto-foto di jembatan kunin dulu dalam perjalanan pulang terima kasih tersengah orang yang kira ya dan mereka magas selamat tinggal dan akhirnya it's time to go home sekali lagi jangan lupa like, share, comment, and subscribe ini rider nya rider haaa kita walk ikut hari ini misi ya jadi itu pecerita dari kampung Hobong jangan lupa like, share, comment, and subscribe thanks for watching I hope you enjoy this video and see you on next video bye bye see you bye